Intro Terima kasih untuk ibadah kami sore ini Engkau yang sudah menuntun kami dan menolong kami Engkau juga Tuhan yang senang untuk memberkati setiap kami Berkati ibadah kami sore ini Tuhan Kami mau diam, kami mau dengar akan suaramu, pesan-pesanmu sore ini Alah roh kudus urapi kami, tolong kami Supaya kami dapat mengerti akan firmanmu Biarlah engkau meneguhkan apa yang engkau sampaikan Dengan tanda-tanda ajaib seperti yang engkau janjikan Terima kasih Tuhan, terima kasih urapi hamba yang tidak ada apa-apanya Untuk boleh menjadi saluran berkat buat setiap umatmu hari ini Terima kasih kami siap diperkati dengan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Mari yang siap terima firman Sama-sama katakan Amin Tepuk tangan buat Allah Silahkan duduk Ji Tuhan, saudara, shalom Sungguh bersuka cita Malam ini, sore ini kita ketemu kembali Kita akan masuk dalam seri yang baru Yaitu seri tentang hidup dalam berkemenangan Nah ada dua judul kotbah yang saya sampaikan hari ini Hari ini dan minggu depan Hari ini saya mau sampaikan Suka citaku kembali Saudara bersuka cita hari ini Lihat gambarnya aja udah bersuka cita Apalagi lihat isinya Gitu ya Suka citaku kembali Dan minggu depan Kita akan belajar hidup Menghadapi ketidakpastian Minggu depan kita akan masuk dalam Dan perjamuan kita belajar Menghadapi ketidakpastian Ya saudara Itu saudara bisa lihat Bagaimana kami berdua Suka citanya kembali Saudara ya Boleh kembali Nah mari kita buka 1 Samuel fasal 18 Ayat yang ke-6 Sampai ke-9 Mari kita baca bersama-sama Kita belajar Bagaimana kita mengembalikan Suka cita dalam hidup kita Dua Mari baca sama-sama Dua Tiga Tetapi Pada waktu mereka pulang Ketika Daud kembali Sesudah mengalahkan orang Filistin itu Keluarlah orang-orang perempuan Dari segala kota Israel Menyongsong Raja Saul Sambil menyanyi dan menari-nari Dengan memukur rebana Dengan bersukaria Dan dengan menyembunyikan Gerincing Ayat yang ke-7 Dan perempuan-perempuan yang menari-nari itu Menyanyi berbalas-balasan Katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh Tetapi Daud berlaksa-laksa Ayat 8 Lalu apa? Bangkitlah amarah Saul Dan dengan sangat Dan perkataan itu Menyebalkan hatinya Sebab pikirnya Kepada Daud Diperhitungkan mereka Berlaksa-laksa Tetapi Kepadaku Diperhitungkannya Beribu-ribu Akhir-akhirnya Jabatan Raja itu pun Jatuh kepadanya Ayat 9 Sejak hari itu Maka Saul Selalu Menenggi Daud Nah saudara yang dikasih Tuhan Berapa banyak saudara Menyadari betapa pentingnya Kita itu hidup Di dalam sukacita Betapa pentingnya Orang Kristen itu Hidupnya dipenuhi Dengan sukacita Saudara Kita baru saja Merayakan hari Pentecostal Minggu lalu Ciri utama Dari orang yang dipenuhi Roh Kudus Perhatikan baik-baik Hidupnya Harus Penuh Sukacita Karena roh Kudus itu Adalah Roh sukacita Setuju gak? Bukan hanya Dia bisa Berbahasa roh Bukan hanya Dia berkarunia-karunia Tetapi Orang yang dipenuhi Roh Kudus Cirinya Dia hidupnya Penuh Dengan sukacita Tapi justru yang terjadi Sebaliknya Banyak orang Bisa berbahasa Roh Tapi hidupnya Susah Terus Hidupnya Stress Terus Hidupnya Takut Terus Gak ada Sukacitanya Coba tengok Kanan-kiri Masih ada Sukacita gak? Gitu ya Coba lihat Tengok kanan-kiri Masih ada Sukacita gak? Saudara denger Baik-baik Hari-hari Terakhir ini Banyak orang Tidak menyadari Hidupnya Sedang Kehilangan Sukacita Saya mau kasih Tahu Saudara Ini penting Banget Orang Kalau kehilangan Ini Berbahaya Sekali Berbahaya Sekali Saudara Karena Alkitab bilang Sukacita Itu Adalah Obat Yang Manjur Saya Coba Searching Di Google Kenapa Orang itu Bisa sakit Kena Penyakit Yang Mematikan Kayak Cancer Jantung Stroke Dan Sebagainya Saudara Saya Searching Di Google Ternyata Ada Tiga Faktor Utama Tiga Faktor Dan Masing-masing Punya Prosentase Banyak Orang Bilang Penyakit Gula Penyakit Jantung Itu Penyakit Keturunan Coba Saudara Searching Di Google Sebenarnya Itu Bukan Penyakit Keturunan Bukan Karena Diturunkan Bapaknya Kencing Manis Anaknya Lalu Berpotensi Kencing Manis Enggak Karena Dia Mempunyai Kenapa Dia Dia Mendapatkan Penyakit Yang Sama Anaknya Sebenarnya Bukan Karena Faktor Gen Tapi Karena Faktor Pola Hidup Yang Diikuti Oleh Anaknya Cuma Orang Sudah Terlanjur Mempercayai Itu Bahwa Karena Keturunan Itu Maka Bapaknya Kencing Manis Maka Anaknya Juga Berpotensi Kena Kencing Manis Sebenarnya Karena Pola Hidup Yang Dilanjutkan Atau Yang Diikuti Gaya Hidupnya Itu Stress Diikuti Stress Gaya Hidupnya Makan Senang Makan Makan Minuman Yang Manis Diikuti Lagi Oleh Anaknya Nah Saya Melihat Ternyata Tiga Faktor Yang Punya Prosentase Terbesar Kenapa Orang Itu Kena Penyakit Yang Mematikan Seperti Cancer Stroke Jantung Karena Pertama Faktor Kejiwaan Yang Kedua Baru Faktor Makanan Yang Ketiga Baru Faktor Lainnya Faktor Lainnya Termasuk Orang Mempercayai Karena Faktor Keturunan Faktor Yang Utama Karena Kejiwaan Pola Hidup Yang Stress Ketakutan Hidup Yang Khawatir Gampang Khawatir Itu Mempunyai Prosentase 57% Makanan Itu Cuma 40% Sisanya Baru Yang Lain-Lain Tadi Jadi Sedara Kalau Orang Kehilangan Sukacita Itu Ilmu Kedokteran Mengakui Maka Imunnya Itu Akan Turun Dan Kalau Orang Imunnya Turun Maka Dia Makan Muda Kena Penyakit Makanya Kenapa Alkitab Bilang Hati Yang Bersukacita Itu Adalah Obat Yang Manjur Saya Gak Tahu Dengan Saudara Hari Ini Kalau Saudara Sedang Kehilangan Sukacita Mari Saya Berdoa Buat Saudara Biar Hari Ini Juga Sukacitamu Kembali Saya Gak Tahu Masalahmu Apa Saya Gak Tahu Bebanmu Apa Saya Gak Tahu Persoalanmu Apa Saya Berdoa Sukacita Saudara Kembali Lagi Yang Mau Tepuk Tangan Yang Meriah Buat Allah Kita Katakan Sama Bapak Ku Yang Baik Kau Sangat Ku Cinta Lebih Dari Segalanya Di Dalam Hidupku Bapak Ku Yang Baik Engkau Yang Ku Perlu Lebih Dari Segalanya Kasih-Mu Bagiku Mari Mari Nyanyikan Dengan Sukacita Berakhir Kasih Setia-Mu Selalu Nyata Dalam Hidupku Tak 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 Berhenti Berharap Padamu Yesusku Kau Segan Kalau Saudara Percaya Nyanyikan Dengan Sukacita Berakhir Berakhir Kasih Setia-Mu Selalu Nyata Dalam Hidupku Tak Tak Pernah Berhenti Berharap Padamu Yesusku Kau Segan Lagu ini Sangat Memberkati Saya Sewaktu Kami Pergi Selama Dua Minggu Ke Itali Saudara Saudara Orang Jalan-jalan Liburan Itu Biasanya Seneng Kalau Pergi Apalagi Ke Eropa Ke Itali Ke Perancis Eh saya Ini Malah Stres Tanya Anak Saya Tawar Menawar Saya Tawar Boleh Enggak Seminggu Kalau Seminggu Papi Jalan Sendiri Katanya Saya Melang Enggak Mau Jadi Tawar Menawar Kenapa Saya Stres Yang Pertama Karena Saya Enggak Betah Lama-lama Di Pesawat Saya Kalau Pergi Selalu Lihat Dulu Berapa Lama Perjalanannya Yang Kedua Karena Saya Terlalu Lama Meninggalkan Pelayanan Ini Bulan Bulan Mei Itu Saya Sudah Enggak Kotbah Di Semarang Wah Itu Yang Komplain Sudah Banyak Sudah Banyak Pak Gembala Kemana Ini Gitu Kok Enggak Kotbah Saudara Tahu Betapa Beratnya Jadi Gembala Wah Ini Kemarin Doa Malam Itu Rekor Begitu Saya Pulang Puji Tuhan Pulang Itu Enggak Jetlag Langsung Bisa Kerja Jetlag Baru Ini Termasuk Tadi Sore Hampir Enggak Bangun Saya Udah Jam Setengah Lima Lewat Cepat Cepat Mandi Makanya Tadi Di Bel Berapa Orang Saya Matikan Kalau Tidur Baru Baru Jetlag Baru Berapa Hari Yang Lain Sudah Selesai Saya Dateng Malah Enggak Jetlag Itu Doa Malam Rebu Begitu Diumumin Saya Kotbah Penuh Gembalanya Dicari Sebulan Enggak Kotbah Itu Saudara Bisa Bayangin Beban Seorang Gembala Enggak Kotbah Sebulan Aja Sudah Dicari Cari Jadi Saya Enggak Bisa Ninggalin Pelayanan Lama Kedua Ketiga Saya Itu Waktu Mau Berangkat Itu Lagi Ngadapin Banyak Masalah Di Gereja Jadi Itu Saya Berangkat Dengan Kondisi Yang Kehilangan Sukacita Tapi Justru Waktu Berlibur Ini Kan Banyak Orang Kalau Berlibur Itu Kan Seringkali Terlalu Asik Kebablasan Liburannya Sampai Lupa Doa Lupa Baca Alkitab Kalau Sudah Liburan Itu Perkara Rohani Sudah Termasuk Ikut Libur Sudah Termasuk Ikut Libur Tapi Justru Karena Perbedaan Waktu Lima Jam Saya Itu Selalu Bangun Rata-rata Jam Empat Pagi Waktu Itali Disini Sebenarnya Sudah Siang Jam Sembilan Nah Itu Yang Lain Belum Pada Bangun Nah Itu Waktu Yang Enak Sudah Enggak Saya Paksa Tidur Lagi Enggak Bisa Sudara Jam Empat Bangun Saya Pengen Tidur Lagi Sejam Lagi Gitu Enggak Bisa Lalu Saya Mulai Nyembah Tuhan Saya Itu Sering Kali Kalau Dikasih Lagu Selalu Refren Dulu Jadi Itu Waktu Itu Di Finish Di Kota Air Itu Sudara Itali Yang Sangat Terkenal Dengan Airnya Naik Gondola Begitu Sudara Disana Itu Kita Nginep Di Rumah Di Airbnb Masing Ada Kamarnya Jadi Saya Pagi Itu Sudara Jam Empat Saya Bangun Saya Mulai Datang Sama Tuhan Saya Mulai Mau Nyembah Tiba Tiba Lagu Ini Datang Saya Ingat Refren Tak Pernah Berakhir Kasih Setiamu Selalunya Tak Dalam Hidupku Tak Pernah Berhenti Berharap Padamu Yesus Yesusku Kau Segalanya Itu Hadirat Persis Kayak Waktu Saya Ada Di Yerusalem Saya Tidak Tau Kenapa Saya Nangis Tapi Saya Merasakan Ada Sukacita Ada Damai Sejahtera Yang Begitu Kuat Itu Di Dalam Ini Seperti Ada Aliran Aliran Sungai Ngalir Rasanya Senang Nah Saudara Tuhan Itu Rindu Kayak Gitu Setiap Saudara Jangan Ada Seorang Pun Yang Kehilangan Sukacita Kalau Hari ini Saudara Kehilangan Sukacita Segera Bilang Sama Tuhan Segera Dapatkan Kembali Sukacita Saudara Ingat Hati Yang Gembira Itu Adalah Obat Yang Manjung Melebih Dari Semua Obat Yang Saudara Punya Melebih Dari Semua Obat Yang Canggih Yang Ampu Yang Saudara Punya Tuhan Sudah Sediakan Buat Kesembuhan Buat Pemulihan Hidup Saudara Dalam Segala Aspek Kehidupan Namanya Sukacita Yang Percaya Tepuk Tangan Yang Meriah Buat Allah Kita Katakan Sama-sama Tak Pernah Berakhir Kasih Setiamu Selalunya Dalam Hidupku Tak Pernah Berhenti Berharap Padamu Yesus Yesus Kau Kau Segalanya Tak Pernah Tak Pernah Berakhir Kasih Setiamu Selalunya Tak Dalam Hidupku Tak Pernah Berhenti Berharap Padamu Yesus Kau Segal Nah mari kita akan belajar lebih dalam Satu pribadi yang mengalami kehilangan sukacita Siapa dia dari ayat tadi kita buka kembali cerita tadi 1 Samuel 18 Yaitu namanya Saul Dia ini orang pilihan loh saudara Tapi dia orang yang mengalami kehilangan sukacita Dan akibat daripada itu hidupnya tragis saudara Dia memulai hidupnya dengan keadaan yang baik bahkan sangat baik Itu kalau saya gambarkan grafiknya ya Dia memulai kehidupannya step by step naik 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 Tinggi Sekali naik Tapi saudara Dia akhir hidupnya tragis Kenapa pak? Karena dia mati bunuh diri Ini orang yang tidak finish well Tidak finish strong Tidak mengakhiri hidupnya dengan baik Memulai dengan baik bahkan sangat baik Tapi mengakhiri dengan tidak baik Kalau orang Kristen sekarang senang berkamuflase ya Mati bunuh diri tetap aja di koran Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik Padahal bunuh diri Bahkan ada yang berani nulis Finish well Finish strong Saya berdoa semua saudara disini Memulai dengan baik Dan juga mengakhiri dengan baik Makanya jangan kehilangan sukacita Salah satu sebab utama kenapa Saul tidak mengakhiri hidupnya dengan baik Karena dia kehilangan sukacita dalam hidupnya Nah saya mau kasih lihat saudara Siapa itu Saul sebenarnya Mari kita lihat 1 Samuel 9 ayat 1 1 Samuel 9 ayat 1 Yuk baca sama-sama Saul itu siapa 1 Samuel 9 ayat 1 Oke Dua tiga ada seorang dari daerah mana? Bin Yamin namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekorat bin Afiyah Seorang suku Bin Yamin Siapa sih ini yang dimaksud? Kis bin Abiel bin Seror siapa? Papahnya Bapaknya Saul Seorang suku Bin Yamin Makanya Saul disebut Saul bin Kis Seorang suku Bin Yamin Seorang yang berada Dalam bahasa Inggrisnya adalah Very rich Seorang yang sangat kaya Jadi Saul ini dari keluarga yang sangat kaya Secara materi gak kekurangan Duitnya banyak Berarti ini ya Beda sama Daud loh Beda sama Daud Daud itu dari keluarga sederhana Makanya anak-anaknya Semua diperkerjakan jadi prajurit Kecuali Daud Cuma memelihara Dua tiga ekor domba Itu pun milik bapaknya Bapaknya cuma dua Kalau kaya Pasti dombanya beribu-ribu Tapi Saul ini ditulis Anak orang yang berada Yang kedua Satu Samuel Fasa 9 Ayat 17 Yuk baca sama-sama Ketika Samuel melihat Saul Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku Satu kaya Kedua Dipilih Tuhan menjadi raja Perhatikan Raja pertama Atas umatnya Israel Waduh saudara Sudah kaya Dipilih jadi raja pertama Kata pertama garis bawahi Orang namanya pertama itu bicara orang yang spesial Anak pertama Kelas utama Ya saudara Dapat falisilitas pertama Kata-kata pertama itu menunjukkan dia ini spesial Waduh Jadi raja pertama Dari sekian ribu orang pada waktu itu Atau sekian puluh ribu orang Yang boleh menjadi kandidat raja Tapi Saul yang dipilih yang pertama Harta punya Kedudukan punya Di mata Tuhan dia orang yang VVIP Yang ketiga Satu Samuel Fasal 10 Ayat 10 Ketika Ya sama-sama Ketika mereka sampai di Gebiah dari sana Maka bertemulah ia dengan serombongan Nabi Roh Allah berkuasa atasnya Dan Saul turut kepenuhan seperti Nabi di tengah-tengah mereka Nah perhatikan baik-baik Pada zaman perjanjian baru Lihat ayatnya dulu Pada zaman perjanjian baru Semua orang percaya Yang mau menerima roh kudus Dipenuhi roh kudus Sampai hari ini Siapapun saudara Ya roh kudus memenuhi semua orang Yang mau Tapi dalam perjanjian lama Tidak semua orang Boleh mengalami Kepenuhan roh kudus Hanya orang Orang tertentu saja Yang boleh mengalami Kepenuhan roh kudus Salah satunya adalah para Nabi Tapi saudara perhatikan Saul ini Bukan dari keturunan Lewi Dia dari suku terkecil Tapi dapat anugerah Mengalami Kepenuhan roh kudus Sehingga dia Mengalami kepenuhan Seperti Nabi Jabatan Nabi Dalam perjanjian lama Itu adalah Jabatan pelayanan Yang tertinggi Yang merupakan Kehormatan Kalau orang itu Dipilih untuk jadi Nabi Bayangin saudara Duit ada Kedudukan ada Saudara Secara rohani Luar biasa Seharusnya 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 Saul itu Hidupnya Kalau lihat begini Harusnya penuh Sukacita Tapi saudara Lihat Saul itu Ya harusnya Duit ada Kedudukan Ada Kerohanian Luar biasa Mestinya Dia sukacita Tapi Tadi saudara baca Ya saudara Lihat di ayat yang ke-8 1 Samuel Fasal 18 tadi Coba lihat Ayat yang ke-8 8 Saul Mengalami Kehilangan Sukacita Saudara Lihat Bangkit Amarahnya Sebel hatinya Dia Kehilangan Sukacita Gambaran Saul ini Merupakan Gambaran Orang-orang Zaman Sekarang Termasuk Orang Kristen Banyak Orang Duit Punya Banyak Orang Punya Kedudukan Tinggi Banyak Orang Punya Pelayanan Luar biasa Tapi Hidupnya Stres Hidupnya Penuh Kekhawatiran Hidupnya Penuh Ketakutan Gak Punya Sukacita Orangnya Sensitive Punya Duit Banyak Malah Makin Punya Duit Banyak Makin Kaya Makin Sensi Gampang Tersinggung Gampang Marah Gampang Stres Gampang Khawatir Punya Kedudukan Juga Begitu Bahkan Punya Pelayanan Yang Hebat Tidak Sedikit Sekarang Bukan Hanya Jemaat Yang Stres Banyak Hamba Tuhan Juga Yang Luar Biasa Kehilangan Sukacita Dalam Hidupnya Saya Berdoa Buat Saudara Jangan Ada Seorang Pun Yang Kehilangan Sukacita Saudara Mau tahu Kenapa Sih Ada Orang Begitu Kaya Punya Kedudukan Punya Kerohanian Punya Pelayanan Yang Bagus Kenapa Dia Kehilangan Sukacita Ayo Lihat Ayat Yang Yang 1 Samuel 1 Samuel 19 9 Baca Sama Sama Sejak Hari Itu Maka Saul Selalu Mendengki Daud Kenapa Karena Dia Hidupnya Dikuasai Oleh Kedengkian Atau Iri Hati Iri Hati Kedengkian Itu Menyebabkan Orang Kehilangan Sukacita Statement Saya Mana Kedengkian Menyebabkan Kita Kehilangan Sukacita Kasih Tau Kedengkian Jangan Suka Iri Jangan Suka Dengki Sama Orang Sama Orang Jangan Suka Iri Sama Orang Jangan Suka Dengki Itu Membuat Saudara Kehilangan Sukacita Yang Mau Katakan Amin Banyak Kedengkian Masih Iri Kak Masih Iri Emah Gue Kak Masih Jelas Kak Saya Berdoa Setiap Saudara Hari Ini Tidak Ada Yang Hidup Dikuasai Oleh Iri Hati Dan Kedengkian Yang Percaya Tepuk Tangan Buat Allah Kita Katakan Tak Pernah Berakhir Kasih Setiamu Selalunya Ternyata Dalam Hidupku Tak Pernah Berharap Padamu Yesusku Kau Segalanya Tak Tak Pernah Ayo Nyanyi Dengan Sukacita Selalunya Ternyata Dalam Hidupku Tak Pernah Berhenti Berharap Padamu Yesusku Kau Segalanya Yuk Kita Lihat Kembali 1 Samuel 18 Tadi 1 Samuel 18 Ayat 6 Sampai 8 Tadi Kita Bisa Lihat Ciri-ciri Orang Yang Kehilangan Sukacita Sukacita Itu Disini Saudara Tapi Akan Terekspresi Di Wajahnya Ya Akan Tapi Yang Penting Yang Disini Kadang-kadang Yang Disini Bisa Nipu Ada Orang Suka Senyum Lama-lama Kebablasan Begini Senyum Tapi Hatinya Disini Tidak Ada Sukacita Sukacita Itu Disini Bukan Disini Tapi Memang Dari Sini Harusnya Mengekspresi Keluar Disini Tapi Yang Disini Belum Tentu Jaminan Sama Dengan Yang Disini Gitu Ya Cirinya Yang Pertama Dari Ayat Ini Sebenarnya Lihat Ayat 6 Keluarlah Orang-orang Perempuan Dari Segala Kota Israel Menyongsong Siapa Yang Keras Menyongsong Siapa Raja Saul Raja Saul Apa Daud Saul Ya Jelas Itu Mereka Baru Saja Mengalami Kemenangan Daud Memang Yang Mengalahkan Orang Filistin Tapi Perhatikan Loh Itu Keadaan Yang Baik Orang-orang Perempuan Itu Dari Segala Kota Bukan Menyongsong Daud Sekalipun Daud Yang Menang Kenapa Karena Kemenangan Anak Buah Itu Memang Menjadi Kemenangan Daripada Pemimpinnya Betul Nggak Kalau Saudara Itu Punya Anak Buah Berhasil Sukses Ya Ada Di grup Saudara Ya Baik Itu Dalam Pekerjaan Pelayanan Anak Buah Saudara Sukses Kesuksesan Anak Buah Itu Kesuksesan Saudara Betul Nggak Ya Apalagi Saudara Yang Suka Multilevel Kesuksesan Anak Buah Kesuksesan Saudara Tapi Coba Lihat Saudara Ya Ini Justru Membuat Saul Itu Marah Kenapa Yang Pertama Ciri Orang Yang Kehilangan Suka Cita Selalu Yang Pertama Melihat Segala Sesuatu Negatif Saudara Itu Bagus Itu Baik Keadaan Itu Bahkan Saul Yang Disongsong Bukan Daud Seharusnya Yang Menangkan Daud Tapi Yang Disongsong Itu Saul Tapi Saul Melihat Itu Sesuatu Keadaan Yang Baik Dipandangnya Tidak Baik Kenapa Dengki Kenapa Iri Orang Kalau Iri Orang Kalau Dengki Itu Selalu Begitu Yang Baik Dipandang Tidak Baik Yang Bagus Dipandang Tidak Bagus Yang Positif Dipandang Negatif Sehingga Dia Kehidangan Sukacita Yang Kedua Coba Lihat Ayat 8 Ayat 8 Tadi Ternyata Saudara Perhatikan Saul Marah Gitu Ya Ayat 7 Marah Kenapa Ayat Karena Ayat Yang Ketujuh Coba Lihat Ayat 7 Jadi Perempuan Itu Menyongsong Saul Sambil Menari Dan Menyanyi Berbalas Balasan Jadi Karena Satu Baik Satu Kalimat Lagu Apa Lagunya Saul Mengalahkan Beribu Ribu Musuh Tetapi Daud Coba Gladial Nyanyi Lagunya Ini Yang Tadi Gimana Cuma Segitu Lagunya Tidak Komplet Cuma Satu Satu Penggal Kalim Gadial Nyanyinya Masih Fales Saul Mengalahkan Beribu Itu lagu Padang Kurut Tapi Daud Tapi Saudara Perhatikan Baik-baik Ayat Yang Kedelapan Dia Itu Marah Sebenarnya Marahnya Kalau Saudara Perhatikan Bukan Karena Lagunya Itu Tapi Lagu Itu Cuma Pemicu Sebab Marahnya Dia Perhatikan Ini Sebab Pikirnya Kepada Daud Diperhitungkan Mereka Berlaksa-laksa Tetapi Kepadaku Diperhitungkan Beribu-ribu Perhatikan Yang Kedua Karena Saul Membandingkan Dirinya Dengan Daud Ini Ciri Orang Yang Kehilangan Suka Cita Suka Membandingkan Dirinya Dengan Orang Lain Saudara Kalau Saudara Mulai Membandingkan Dirimu Dengan Orang Lain Dengar Baik-baik Saat Itu Juga Akan Terkurah Terkurah Sukacitamu Saudara Akan Kehilangan Sukacita Yang Ketiga Ayat Yang Kedelapan Yang Kedelapan Tadi Akhir Akhirnya Jabatan Raja Itu pun Jatuh Kepadanya Jadi Orang Ini Sudah Mengkhawatirkan Yang Belum Terjadi Yaitu Hari Yang Akan Datang Ciri Orang Yang Kehilangan Sukacita Kawatir Suka Kawatir Akan Hari Esok Akan Hari Yang Akan Datang Yang Belum Tentu Terjadi Poinnya Set Gitu Kawatir Akan Hari Esok Kenapa Ada Orang Begini Karena Hidupnya Dikuasai Kedengkian Dikuasai Oleh Iri Hati Kasih Tau Lagi Kirai Kanan Makanya Jangan Suka Iri Ses Jangan Suka Iri Bro Jangan Suka Iri Jangan Suka Dengki Haleluya Wah Kayaknya Gak ada Suka Cita Jangan Jangan Lagi Pada Dengki Yang Bersuka Cita Katakan Amen Yang Bersuka Cita Katakan Amen Katakan Sama-sama Tak Pernah Berakhir Kasih Setiamu Selalunya Dalam 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 Hidupku Dalam 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 Hidupku Tak Berharap Berharap Padamu Yesusku Kau Segat Bagian Terakhir 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 Bagaimana 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 Mengembalikan Kembali Atau Bagaimana Supaya Suka Cita Saya Kembali Nanti Kalau Ngalami Kehilangan Suka Cita Sudah Tahu Ciri-cirinya Kan Begitu Ngalami Tiga Hal Tadi Ciri-cirinya Nah Sekarang Yang Penting Jangan Lama-lama Ini Suka Cita Ini Hilang Dari Hidup Saya Harus Cepat Kembali Nah Bagaimana Mengembalikan Saya Kasih Dua Hal Saja Yang Pertama Kita Masih Di Ayat Tadi 1 Samuel 18 Ini Saudara Ayat Yang Kedelapan Tadi Ayat Tujuh Dulu Nah Ini Saudara Ayat Tujuh Dan Perempuan Yang Menari-nari Itu Menyanyi Berbalas-balasan Katanya Ini Ada Perkataan Perempuan Yang Didengar Oleh Saul Nyanyian Yang Didengar Tadi Laku Padang Gurun Tadi Saul Mengalahkan Beribu-ribu Musuh Tapi Daud Berlaksa-laksa Nah Ternyata Perkataan Ini Membuat Saul Marah Membuat Saul Sebel Membuat Saul Sakit Hati Sehingga Dia Kehilangan Sukacita Seringkali Kita Kayak Begini Saudara Dengar Omongan Orang Kita Kehilangan Sukacita Kenapa Karena Kita Lebih mudah Mengingat Kekalahan Kita Lebih mudah Mengingat Kegagalan Kita Lebih suka Mengingat Kesalahan Atau Kekurangan Hidup Kita Daripada Kita Mengingat Kemenangan Kita Keberhasilan Kita Kesuksesan Kita Kebaikan Kita Jadi Jadi Yang Yang Pertama Ini Penting Saudara Harus Mengingat Kemenangan Kemenangan Saudara Saya Mau Tanya Saudara Lebih Gampang Ingat Kegagalan Atau Keberhasilan Kok Diem Saudara Lebih Gampang Ingat Keberhasilan Atau Kegagalan Kalau Orang Sudah Ngomong Kamu Itu Apa Istilahnya Bohoki No Hoki Sudah Langsung Yang Diingat Itu Kegagalan Kegagalan Coba Istri Istri Lebih Gampang Ingat Kejelekan Suaminya Atau Kebaikan Suaminya Siapa Itu Kayaknya Lagi Kepahitan Sama Kejelekan Itu Jujur Lebih Gampang Ingat Yang Mana Apalagi Kalau Sudah Dengar Omongan Orang Suamimu Itu Begitu Kamu Itu Salah Pilih Orang Kamu Itu Ibarat Keluar Dari Mulut Buaya Masuk Mulut Singa Katanya Kalau Dengar Gitu Yang Diingat Terus Kejelekan Makanya Banyak Istri Enggak Bahagia Menikah Kenapa Karena Hidupnya Yang Diingat Kejelekan Suami Terus Kekurangan Suami Terus Mengapa Banyak Suami Enggak Bahagia Menikah Karena Yang Diingat Kejelekan Istrinya Terus Kamu Kamu Dari Dulu Saya Itu Enggak Pernah Lupa Dari Semenjak Saya Kenal Kamu Cerewet Muta Minta Ambon Saya Yakin Sampai Tuhan Yesus Datang Ke Sepuluh Kali Kamu Tuh Tuh Enggak Berubah Itu Enggak Terus Itu Bisa Kebaikan Istri Itu Ilang Semua Orang Itu Lebih Banyak Ingat Kejelekan Daripada Kebak Itu Yang Menyebabkan Saudara Kehilangan Sukacita Makanya Saudara Yang Menikah Saya Saran Setahun Sekali Ambil Waktu Berdua Bikin Second Honeymoon Ngapain Pak Salah Satu Acara Second Honeymoon Banyak Memuji Banyak Ingat Kebaikan Kebaikan Selama Pernikahan Yang Jelek Udah Dikubur Aja Biar Sukacitamu Kembali Setahun Sekali Agendakan Pergi Berdua Wala Pak Waktu Waktu Makin Tua Itu Harus Makin Harmonis Makin Tua Itu Harus Makin Mesra Itu Sukacita Itu Penting Bener Harus Di Agendakan Khusus Untuk Saling Memuji Saling Menyenangkan Banyak Ngomongin Yang Baik Gitu Karena Kalau Sehari-hari Kita Lebih Seneng Ngomelin Pasangan Kita Lebih Seneng Menghakimi Pasangan Kita Lebih Seneng Memojokkan Pasangan Kita Juga Punya Agenda Dengan Keluarga Besar Juga Kadang-kadang Kita Sama Anak-anak Juga Gitu Kita Lebih Seneng Menghakimi Anak Kita Daripada Memuji Anak Kita Lebih Seneng Memojokkan Anak Kita Daripada Kita Menghargai Anak Kita Orang Itu Gitu Makanya Banyak Orang Kehilangan Sukacita Karena Orang Lebih Gampang Mengingat Kegagalan Kekalahan Keburukan Dalam Hidupnya Daripada Kebaikan Kemenangan Padahal Tuhan Yang Punya Yang Kita Punya Itu Disebut God Of Glory Atau Kita Sering Nyanyi God Is Good Betul God Is Good Dijawab All The Time All The Time Gak Berupa Setiap Waktu Kita Baik Kita Susah Baik Kita Senang Dia Tetap Tuhan Yang Baik Keadaan Dia Tidak Pernah Berubah Oleh Karena Keadaan Kita Tapi Keadaan Kita Akan Berubah Dan Akan Pasti Berubah Oleh Karena Keberadaan Dia Makanya Daud Adalah Orang Contoh Pribadi Yang Penuh Sukacita Kenapa Coba Lihat Dia Mencatat Segala Kebaikan Pengalaman Pengalaman Hidup Segala Yang Baik Dalam Kehidupannya Bagaimana Dia Mencatat Semua Kebaikan Tuhan Apa Kitabnya Namanya Kitab Masmur Coba Lihat Masmur Fasal Yang Masmur Fasal 118 Ayat Yang Keenam Ada Disitu Masmur 118 Kok Ilang Loh Ada Disitu Ada Di Handout Masmur 118 Ayat Yang Keenam Coba Dibuka Nah Tuhan Di Pihakku Aku Tidak Akan Takut Apakah Yang Dapat Dilakukan Manusia Terhadap Aku Saudara Mesti Belajar Dalam Hidup Ini Banyak Mengingat Ingat Kebaikan Tuhan Kebaikan Orang Supaya Saudara Tidak Mudah Kehilangan Sukacita Jangan Yang Diingat Itu Kejelekan Orang Terus Jangan Yang Diingat Itu Kesalahan Orang Terus Sampai Ada Orang Tua Aku Bawa Itu Aku Bawa Dosamu Sampai Kelihang Kubur Masya Allah Rugi Sendiri Saudara Kita Itu Selalu Teringat Akan Kekalahan Dan Selalu Melupakan Kemenangan Ada Statement Itu Kita Selalu Teringat Kekalahan Dan Selalu Melupakan Kemenangan Sebelumnya Siapa Ini Ayo Kita Selalu Teringat Kekalahan Dan Selalu Melupakan Kemenangan Ini Yang Membuat Kita Kehilangan Sukacita Padahal Kenyataannya Kalau Saudara Membaca Dalam 1 Samuel 14 47 Sampai 48 Ternyata Saul Itu Pernah Mengalahkan Mengalami Kemenangan Kemenangan Yang Dasyat Coba Ditampilkan Kemenangan Kemenangan Saul Yang Pertama Mengalahkan Amon Dengan 330 Ribu Tentara Saya Mencatat Saudara Nanti Baca Di rumah 1 Samuel 14 Kalau Dia Bawa Tentara 330 Ribu Minimal Dia Mengalahkan 300 Ribu Amon Bayangin Berlaksa Itu Artinya 10 Ribu Saudara Satu Laksa Itu 10 Ribu Jadi Saul Itu Tidak Ada Alasan Waktu Itu Untuk Marah Dengan Kata Kata Perempuan Itu Karena Dia Ternyata Faktanya Mengalami Kemenangan Yang Juga Tidak Kalah Dengan Daud Yang Kedua Saya Mencatat Saul Mengalahkan Orang Filistin Dengan 12 Ribu Tentara Kalau 12 Ribu Yang Dibawa Minimal Dia Mengalahkan 10 Ribu Itu Baru Di 1 Samuel 14 Yang Ketiga Dia Mengalahkan Amalek Dengan 210 Ribu Tentara Kalau Dia Bawa 210 Ribu Tentara Minimal Dia Mengalahkan 200 Ribu Tentara Orang Amalek Jadi Saudara Sering kita Kayak Saul Gara-gara Dengar Omongan Orang Sedikit Aja Sudah Ilang Semua Itu Kebaikan Orang Kebaikan Tuhan Sudah Ilang Semua Keberhasilan Yang Tuhan Beri Kemenangan Yang Tuhan Beri Ilang Semua Kenapa Kenapa Bisa Begitu Pak Karena Dia Dengki Karena Dia Iri Tidak Ada Iman Saat Melupakan Kemenangan Mengingat Kemenangan Sama Dengan Iman Jangan Jangan Pernah Lupakan Kebaikan Tuhan Jangan Pernah Lupakan Kebaikan Pasangan Saudara Jangan Pernah Lupakan Kebaikan Orang Lain Karena Waktu Saudara Mengingat Kemenangan Saudara Saudara Mengingat Keberhasilan Saudara Saudara Mengingat Kebaikan Saudara Itu Sama Dengan Iman Saudara Yang Mengerti Ini Katakan Amin Yang Mengerti Katakan Amin Kasih Tau Gerikanan Jangan Gampang Lupa Ya Ses Jangan Gampang Lupa Ya Bro Katakan Sama Sama Tak Pernah Berakhir Kasih Setiamu Selalunya Tau Dalam Hidupku Tak Pernah Berharap Padamu Yesusku Tau Sekalanya Tak Pernah Kasih Setiamu Tak 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 Pernah Berhenti Berharap Padamu Yesusku Saya Tanya Ada disini Yang Pernah Dimarah Marahin Orang Yang Pernah Sudara Tolong Ada Yang Pernah Sudara Dimaki Sama Orang Yang Pernah Sudara Tolong Saya Pernah Sudara Sudah Ditolongin Pertama Minjem Sampai Puluhan Juta Waktunya Bayar Dia Bisa Lebih Galak Dari Saya Akhirnya Saya Bebasin Utangnya Maki Maki Saya Sudara Kenapa Ada Orang Begitu Karena Dia Lupa Kebaikan Sudara Dia Lupa Kebaikan Sudara Gitu Dia Nggak Ingat Kebaikan Sudara Dia Lupa Kebaikan Sudara Jadi Sudara Kalau Itu Orang Yang Kehilangan Suka Cita Kayak Gitu Saya Pernah Dimaki Sudara Sudah Sudah Ditolong Utangnya Saya Bebas Eh Nanya Nggak Apa Datang Gembalanya Lagi Dimarain Dimaki Ayangin Sudara Untung Sudah Jadi Pendeta Kalau Enggak Sudara Kiri Rumah Sakit Kanan Kuburan Kenapa Ada orang Gitu Karena Dia Lupa Orang Itu Memang Suka Lupa Kebaikan Orang Suka Lupa Kebaikan Tuhan Makanya Ada orang Kristen Gampang Kecewa Gampang Marah Marah Gitu Gampang Kepahitan Suka Banding Banding Dengan Yang Lain Saya Percaya Jemaat GPI Kron Penis Yang Disini Gak Ada Yang Seperti Itu Yang Terakhir Saya Gak Gak Lama Lama Ngomong Disini Takut Banyak Yang Tersinggung 1 Samuel 18 8 9 8 8 Baca Jauh Lihat Ini Kembali Sebab Pikirnya Kepada Daud Diperhitungkan Mereka Berlaksa Laksa Sebenarnya Yang membuat Saul Kehilangan Sukacita Sebenarnya Bukan Karena Perkataan Perempuan Perempuan Itu Atau Nyanyian Perempuan Tapi Karena Ini Karena Dia Membandingkan Dirinya Dengan Daud Oleh Karena Itu Yang Kedua Kalau Saudara Mengembalikan Sukacita Saudara Jangan Pernah Bandingkan Hidupmu Dengan Orang Lain Poin Kedua Jangan Pernah Bandingkan Hidupmu Dengan Orang Lain Eh Denger Siapapun Saudara Saudara Itu Berharga Orang Boleh Bilang Saudara Gak Berguna Orang Boleh Bilang Saudara Gak Berharga Orang Boleh Membuli Saudara Orang Boleh Memaki Saudara Orang Boleh Merendahkan Saudara Tapi Tuhan Bilang Saudara Ini Berharga Dan Mulia Kenapa Karena Yesus Mau mati Buat Saudara Dia Memberikan Hidupnya Memberikan Dirinya Memcurahkan Darahnya Untuk Saudara Itu Bukti Bahwa Saudara Siapapun Saudara-saudara Berharga Jadi Saudara Itu Berharga Dan Spesial Di hadapan Tuhan Jangan Pernah Bandingkan Hidupmu Dengan Orang Lain Coba Saudara Kalau Saudara Baca Cerita Ini Tadi Ayat 8 Balik Ayat 8 Saud Membandingkan Dirinya Dengan Daud Konyol Enggak Konyol Bayangin Dia Itu Siapa Dia Itu Kan Raja Masa Raja Membandingkan Dirinya Dengan Pegawainya Kayak Bos Membandingkan Dengan Dengan Pembantunya Ya Konyol Enggak Level Kala 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 Boleh Hidup Membandingkan Mestinya Apple To Apple Raja Membandingkan Dirinya Dengan Raja Nah Ini Raja Membandingkan Dirinya Dengan Bawahnya Konyol Konyol Itu Sama Dengan Bos Membandingkan Dirinya Dengan Pembantunya Kenapa Dia Begitu Karena Iri Karena Dengki Kedengkian Itu Saudara Menyebabkan Saul Saudara Menyebabkan Saul Menciptakan Kompetisi Yang Tidak Benar Dalam Pikirannya Semenjak Saat Itu Dia Selalu Terobsesi Dengan Daud Saudara Perhatikan Seringkali Yang Kita Bandingkan Cerita Kegagalan Hidup Kita Dengan Cuplikan Keberhasilan Hidup Orang Lain Kita Punya Cerita Kegagalan Yang Begitu Panjang Tapi Dibandingkan Cuma Dengan Cuplikan Sedikit Cerita Dari Keberhasilan Orang Lain Yang Tidak Level Orang Itu Punya Proses Masing-masing Yang Kita Tidak Tau Pak Bu Tapi Kita Seringkali Seperti Saul Suka Membandingkan Cerita Kegagalan Kita Dengan Cuplikan Keperhasilan Orang Lain Waktu Awal-awal Saya Full Time Saya Saya Sempat Marah Sama Tuhan Sempat Kesel Ngeliat Teman-teman Saya Yang Waktu itu Masih Business Masih Kerja Di perusahaan Dimana Saya Resign Ya Saya Kalau Dengar Mereka Telepon Ceritanya Baru Dapet Mobil Baru Pergi Dari Luar Negeri Dapet Bonus Di Perusahaan Saya Kesel Saya Berang Ini Tuhan Saya Ini Jadi Hamba Tuhan Kok Susah Udah Gajinya Kecil Hidupnya Susah Itu Orang-orang Kok Enak Banget Itu Teman-teman Kenapa Tuhan Kalau Jadi Hamba Tuhan Kok Mesti Kayak Begini Gitu Saya Itu Kan Bukan Gak Mau Melayani Saya Mau Melayani Tapi Gak Mesti Full Time Kalau Saya Ini Kerja Saya Bisnis Saya Punya Duit Kan Lebih Bisa Berharga Hidup Saya Bisa Pakai Uang Saya Untuk Melayani Marah Saya Sama Tuhan Kesel Sama Tuhan Itu Saudara Itu Gak Kehilangan Suka Cita Bukan Sehari Dua Hari Sampai Saya Itu Bisa Menerima Proses Dalam Hidup Saya Itu Bisa Berbulan Bulan Setiap Kali Denger Setiap Kali Denger Temen Telepon Baru Dari Luar Negeri Baru Dapat Mobil Baru Dapat Duit Bonus Itu Rasanya Terima Buat Beli Susunya Susah Buat Beli Itu Itu Udah Berdua Udah Tau Papanya Full Time Nyusunya Kuat Kuat Terima Terima Sudah Sudah Itu Membuat Kita Kehilangan Sukacita Tapi Bersyukur Kalau Kita Bisa Melewati Itu Semua Bukan Hanya Menjadikan Kita Mengenal Tuhan Menjadikan Kita Dewasa Dalam Rohani Tapi Juga Tuhan Itu Bukan Tuhan Yang Berhutang Justru Lewat Pelayanan Tuhan Bawa Saya Ke Bangsa Bangsa Yang Gak Pernah Saya Pikirin Lewat Pelayanan Ini Tuhan Bawa Saya Ke Bangsa Bangsa Dan Juga Tuhan Kasih Saya Bonus Kemarin Diberkati Oleh Mantu Oleh Anak Ke Itali Sebelumnya Saya Pernah Ke Australia Diberkati Oleh Adik Diberkati Sebelumnya Ke China Untuk Jalan Jalan Nanti Tuhan Punya Cara Sendiri Sudahlah Nikmati Proses Saudara Jangan Bandingkan Dirimu Dengan Orang Lain Setiap Orang Punya Proses Masing Jangan Dibanding Bandingin Cerita Kegagalannya Diceritain Semua Cuma Dibandingkan Dengan Secuplik Keberhasilan Orang Lain Kita Gak Tahu Proses Nya Gak Enak Saudara Dibandingkan Begitu Juga Yang Menikah Jangan Bandingin Pasanganmu Dengan Orang Lain Jangan Bandingin Suamimu Dengan Suami Orang Lain Jangan Bandingin Istrimu Dengan Istri Orang Lain Saudara Yang Ngomong Gak Enak Akan Kehilangan Kehilangan Sukacita Yang Dengerin Apalagi Sebel Gue Masa Dibandingin Emang Orang Lain Jangan Setiap Orang Itu Siain Siain Setiap Orang Amin Amin Proses Yang Saudara Sedang Hadapi Bersukacitalah Saat Hidup Kita Mengalami Kemajuan Dari Hari Kemarin Ayo Kita Bangkit Berdiri Bapakku Yang Baik Kau Sangat Kucinta Lebih Dari Segalanya Di Dalam Hiduku Bapakku Yang Bani Engkau Yang Bapakku Perlu Lebih Dari Segalanya Kasih Bukan Hidup Mari Yang Bersukacita Berakhir Kasih Setiamu Selamat Selalu Nyata Dalam Hiduku Tak Pernah Berhenti Berharap Padamu Yesus Kau Segalanya Tak 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 Berhenti 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 Mari tutup mata saudara, ambil waktu bersaat teduh. Saya enggak tahu bagaimana keadaan saudara hari ini. Mungkin ada yang sedang kehilangan sukacita hari ini. Seperti Saul tadi. Saudara menjadi orang yang gampang stres, gampang marah. Saudara menjadi orang yang begitu sensitif. Suka membandingkan diri saudara dengan orang lain. Saudara menjadi orang yang suka khawatir akan hari esok. Itu tandanya saudara orang yang sedang kehilangan sukacita. Kalau hari ini saudara sedang mengalami itu. Mari saudara dengar baik-baik. Minta kembali, kembali sukacita itu. Kembali sukacita itu dalam hidupmu. Dengar baik-baik. Kalau saudara kehilangan sukacita. Jangan pernah berpikir karena masalahmu terlalu berat. Karena bebanmu terlalu berat. Karena pergumulanmu terlalu berat. Bukan. Kalau saudara sedang kehilangan sukacita. Itu karena saudara membiarkan diri saudara dikuasai. Oleh kedengkian. Oleh iri hati saudara. Hari ini kalau saudara mau kembali sukacita saudara. Mari saudara bebaskan diri saudara. Buang semua itu kebaikan. Buang semua itu iri hati. Buang semua itu kedengkian. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Tuhan bilang anakku engkau spesial di mataku. Siapapun engkau. Engkau berharga. Engkau mulia. Oleh karena itu aku mau mati buat engkau. Aku mau memberikan hidupku. Nyawaku buat engkau. Karena engkau berharga. Engkau spesial. Mari bebaskan dirimu hari ini. Kalau kau mau kembali sukacitamu. Bebaskan dirimu. Dari semua kedengkian. Dari semua iri hati. Jangan pernah membandingkan dirimu. Pasanganmu. Anakmu. Keluargamu dengan orang lain. Belajar untuk menerima. Belajar untuk mengampuni. Belajar untuk bersyukur. Mari angkat kedua tanganmu. Biar sukacita Tuhan kembali. Sukacita Tuhan kembali. Tuhan bilang engkau spesial. Engkau berharga. Engkau berharga. Anakku engkau berharga. Engkau mulia. Terima sukacita Tuhan kembali. Terima sukacita Tuhan kembali. Terima, terima. Terima sukacita Tuhan kembali. Burala bala 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 bala. Silahkan anak-anak tin akan diurapi hari ini. Saudara. Mari kita doakan anak-anak pra remaja kita. Hari ini di gereja ini membuka kelas baru, kelas tin. Urala bala bataka. Kita doakan. Hari ini anak-anak pra remaja memulai kelas baru. Urala bataka rala bala bala bala. Mulai hari ini di gereja ini dibuka kelas tin, saudara. Shabarala bataka rala bala 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 bala. Urala bala bala. Mari siapkan minyak. Urala bataka. Urala bataka rala bala 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 bala. Saudara dukung anak-anak kita hari ini. Mari anak-anak yang di depan yang mau terima urapan angkat kedua tanganmu Mari sembah Haleluya Mari sembah Tuhan Angkat suaramu Mari sembah Tuhan Ia bayamu Mari sembah Tuhan Ia bayamu Ia bayamu Ia bayamu Ia bayamu Ia bayamu Haleluya Mari angkat kedua tanganmu Tuhan Hamba berdoa biar sukacitamu kembali Dalam setiap hidup umatmu Biar waktu kami kehilangan sukacita Kami ingat kebenaran ini Kebenaran ini memperdekatkan kami Menolong kami Untuk kami selalu penuh dengan sukacita Terima kasih Tuhan Berkatmu melimpah atas umatmu Di tempat ini Dalam nama Yesus yang diberkati sama-sama Katakan Tepuk tangan buat Allah kita Silahkan duduk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton